Karang Taruna Kota Bandung jaga dan bantu umat Kristiani yang sedang beribadah misa Natal. Para pemuda tersebut mengatur jalan di pintu masuk gereja hingga membantu merapikan parkiran kendaraan. Para pemuda Karang Taruna yang mayoritas muslim tersebut berbaris di depan pintu masuk gereja Santa Odilia di Jalan Cikutra Kota Bandung. Kehadiran mereka untuk menjaga dan membantu umat Kristiani ibadah misa Natal. Menurut Ketua Karang Taruna Kota Bandung Andri Gunawan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk toleransi antar umat beragama. Dan sedikitnya 70 Karang Taruna disebar ke dua gereja, yakni gereja Santa Odilia dan gereja HKBP di Jalan Jakarta. Sementara itu panitia ibadah misa Natal gereja Odilia Heri mengaku terkejut dengan kesigapan dari para pemuda Karang Taruna. Dan sangat membantu panitia dalam mengatur kedatangan jamaat yang hendak beribadah. Hal tersebut mencerminkan Indonesia khususnya di Kota Bandung rasa toleransi antar umat beragama masih kental. Artinya senang juga dengan kehadiran Karang Taruna. Karena saya menilai bahwa ternyata toleransi beragama di kita ini khususnya di Kota Bandung ini baik ya. Karang Taruna Kota Bandung akan terus melakukan gerakan toleransi beragama di Kota Bandung. Bahkan ke depannya, setiap hari raya keagamaan, mereka akan turun dan membantu menjaga serta menertibkan ibadah yang berlangsung.